PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pertama, kita harus membuka lebat jalan-jalan supaya kemacetan dapat teratasi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 dan berkenderaan jadi yang mana harus masuk yang mana harus berhenti yang mana harus kita beri laluan kita lihat di sini di tempat kita Indonesia ini bulatan, jadi tidak tahu siapa yang duluan jalan, tidak tahu siapa yang mula berhenti tapi yang pasti di luar biasa internasional siapa yang akan masuk akan berhenti yang duluan ada di bulatan tetap akan keluar dari bulatan baru masuk sebaliknya sudah kosong di sebelah kanan atau orang yang akan masuk ke bulatan ini akan berhenti dan orang yang dalam akan berjalan biasa begitu apakah dengan ada yang fasilitas pendukungan ini sudah membalik masih minim masih kurang inilah kita harapkan ke depan kita berdasarkan dan berkontak dengan keusian lalu lintas supaya ini ke depan kita terapkan harus kita tutup di sini sosialisasi yang dilakukan dari instansi terkait supaya masyarakat berjalan lintas apa sudah maksimal tidak tidak maka saya katakan tadi harus kita terapai ke tempat-tempuh masa publikasi atau di tempat-tempat seperti pelajaran sekolah bahkan di seluruh sekolah akan di pelajaran untuk mengembudikan cacara berbual lintas karena kita umumnya cukup susah dan lama maka waktu yang lama atau kita membeli pengajaran atau kesadaran lalu lintas karena kita boleh dikatakan setiap orang sudah mongga nyetir kenderaan maunya raja sendiri maunya dia cepat maunya dia yang penting siapa saja kita lihat ini tidak perlu siapa dia yang jelas dia ke depan yang paling apa lagi yang paling fatal lagi terhadap kita suatu lampu merah lampu merah lampu kuning ada lampu merah masih tiga atau empat pet itu satu apa satu yang fatal kepada kita kita ditunggu lampu kuning lampu kuning siap-siap untuk berjalan lampu hijau terus ke dalam jadi begitu orang kita ke gabah dan supaya ini ke depan mesti ada perubahan termasuk di dalam belah lintas mereka tidak memberikan izin menghormati lagi tapi yang jelas intinya itulah undang-undang kesadaran dalam sebuah motor kita harus terapkan mungkin mungkin kita di negara jiran mungkin boleh kita sedih banding mungkin sebanyak dapat kita mengurangi kecelakaan yang kecelakaan dan tidak tahu undang-undang coba ibu lihat di laluan saya selalu perhatikan tidak tahu yang mana yang yang berhenti yang mana akan memberi laluan jadi setiap orang yang di dalam laluan itu mesti kita beri laluan baru kita masuk dengan cerata kosong di sebelah kanan di sebelah kanan ini yang selalu terjadi sebenarnya dia yang salah dia yang salah karena dia masuk tidak beri laluan kepada orang yang di dalam bulatan mundaran ini cukup terhadap kita jadi intinya kesadaran dalam menyelangkan undang-undang berhentraan ini mesti kita tekankan dan etika berhentas harus ditingkatkan karena setiap orang berhentraan dia mau cepat dia yang penting ini dimana-mana etika berhentas dan masyarakat masih kurang agaknya begitu lah bu berhentas selamat menikmati